selamat menikmati tentang mesin potong rumput ya mesin yang sangat bandel di kelasnya ini sudah lebih dari 13 tahun pemakaian di tempat saya ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi untuk teman-teman sekalian yang juga sama-sama punya mesin potong rumput teman-teman mesin potong rumput ini tipe 328 mereknya merek katana teman-teman ini kepala pompa air ya jadi kerjanya mesin saya ini sangat berat teman-teman bukan hanya potong rumput ini kadang juga dimodif untuk sebagai pompa air jadi kinerjanya itu kalau untuk pompa air sebenarnya sangat berat ya sangat ngoyo karena gas harus dan juga untuk pisau potong rumputnya ada yang gergaji seperti ini teman-teman dan juga sistem kerja yang dilakukan oleh mesin pemakaian saya ini diantaranya juga untuk memotong kayu kayu bakar ya yang sebesar genggaman tangan pakai yang ini tapi ini memang cukup untuk kayu lebih kecil sehingga putarannya lebih dengan endeng ini bisa agak tebal juga ya ini jadi ini bisa untuk memotong kayu-kayu yang dipergunakan untuk kayu kayu bakar teman-teman artinya kenapa saya ceritakan ini kerja mesin saya ini tidak hanya sekedar untuk memotong rumput jadi sangat berat kinerjanya di tempat saya kalau yang untuk mata pisau ini saya jarang menggunakan ya sangat jarang sekali yang sering yang gergaji besar ini karena untuk rumput juga untuk mencari pakan tenang mesin ini lebih dari 13 tahun saya pakai merknya katana tiba 328 sangat bandel sekali ini kalau dulu saat saya beli 13 tahun yang lalu harga masih 950an sekarang terakhir saya ngecek di marketplace itu sudah 1.600.000 lebih untuk hari ini kayaknya ini yang yang asli awal punya saya ya yang ini yang lebih dari 13 tahun ini yang aslinya yang ini punya saya yang di starternya itu yang ada merknya katana itu sudah saya ganti karena sudah rompang bagian dalamnya nah ini yang pakai senar satunya saya buat pakai senar kondisinya ya sudah seperti ini ya sudah jelek karena memang sudah sangat lama mesin ini sangat bandel sekali jarang ada yang diganti kecuali hanya selingkas itu pernah saya ganti sekali kemudian yang di ini sama rumah seling fleksibel ini pernah mengganti sekali karena seling fleksibelnya waktu itu putus dan nyangkut ke rumahnya ini sehingga rumahnya juga menjadi rusak sehingga saya ganti satu paket sama rumah seling fleksibelnya kalau untuk mesin-mesin sepir part yang lain aman belum pernah mengganti kalau lama tidak dipakai seperti ini kita kosongkan itu salah satu perawatan juga sebenarnya yang harus kita lakukan jika mesin ini sedang kita istirahatkan pas tidak kita buat untuk bekerja itu juga menjadi salah satu supaya awet karena kekuacaran untuk terus-terus terembes ke bagian karburator dan ke mesin itu akan terhindar ini untuk starternya ini itu sudah pernah saya ganti sekali plus rumahnya ya karena birnya copot waktu itu birnya putus kalau untuk yang lainnya sudah tidak pernah mengganti lagi teman-teman memang yang penting mesin itu adalah di perawatannya yang satu ini ini merek katana di gendongannya sudah rusak saya beli punya teman saya kenapa saya beli bekas ini karena saya tahu tingkat kebandelan dari katana 328 sangat bisa di bertanggung jawaban karena saya juga sudah punya yang sudah lama 13 tahun lebih sehingga saat ada teman menawarin mesin potong rumputnya mau dijual dengan harga murah lagi malahan saya beli saja ini 325 ribu karena saya lihat kondisi mesinnya masih bagus walaupun untuk gendongannya sudah rusak tidak masalah yang penting ginerjanya masih bagus seperti itu ya teman-teman saya ini mereview mesin yang sudah 13 tahun bukan mesin baru tentunya sangat awet yang penting perawatannya saja kadang baut-baut seperti ini mur-mur seperti ini yang sering copot tanpa kita ketahui jadi harus selalu kita kontrol saat kita mau bekerja yang disini juga kadang kena getaran mesin itu mudah copot jadi intinya yang penting perawatan maka mesin itu akan tetap awet sampai hari ini contohnya punya saya ini sudah 13 tahun oke teman-teman seperti itu ya reviewnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh